Pemirsa Cinta Segitiga ternyata benar-benar menghancurkan. Sebuah rumah di Serdang Bedagai, Sumatera Utara dihancurkan dengan bulldozer ketika sedang ditinggal penghuninya. Rumah ini dihancurkan oleh istri tua dari suami pemilik rumah yang diduga cemburu. Rekaman video mati memperlihatkan bulldozer alias Beko yang menghancurkan sebuah rumah di Desa Mangga II, Kecamatan Tanjung Beringin, sedang bedagai. Rumah ini bukan hendak direnovasi dan bukan pula hendak digusur. Warga desa pun hanya bisa menyaksikan penghancuran rumah sambil bertanya-tanya. Dalam tempoh beberapa jam, rumah seharga ratusan juta ini pun akhirnya rata dan menjadi puing. Setengah jam kemudian saya bel orang rumah, cemana rumah sudah? Tapi nampak sempat dibongkar dia. Enggak, enggak nampak saja. Persiwa penghancuran rumah ini terjadi pada Senin 3 Agustus lalu dan menjadi viral seminggu belakangan setelah diunggah ke media sosial. Usut punya usut, rumah ini ditempati wanita berusia 30-an dan anaknya yang berusia 10 tahun. Wanita berinisial Mir ini baru menempati rumahnya sekitar 6 bulan. Menurut sejumlah warga, Mir merupakan istri muda dari seorang tentara. Hubungan keduanya ketahuan oleh istri tua hingga sang istri tua marah dan menyuruh orang untuk menghancurkan rumah Mir. Saat rumah dihancurkan, Mir dan anaknya sedang tidak di rumah. Mir sendiri dikenal agak tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga. Azhar Efeni Manurung, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!